Lalu apa kemudian yang dimaksud dengan Hasto Kristianto dengan politik sebagai kehidupan? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP-PD Perjuangan, Bang Ahmad Basarah, dan ada Wakil Ketua Partai Green, Bang Habibur Rahman. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Mbak Tenggara, Mohon maaf lahir batin ya Bang Basarah dan juga Bang Habibur Rahman. Ya, sama-sama. Saya ingin ke Bang Ahmad Basarah, Bang Ahmad Basarah tadi kita dengarkan ya apa yang dijelaskan oleh Mas Hasto. Membantah, ada pesan khusus dari Prabowo, tapi kok sepertinya agak sulit bisa dicerna gitu, kok tidak ada apa-apa. Apa sih sebenarnya yang dibicarakan antara Pak Rosan dengan Bumega? Ya, Alfat, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, karena ini adalah hari kedua lebaran di mana kami DPP-PD Perjuangan bersempatan hadir di forum ini, saya ingin mengucapkan kepada segenap masyarakat Indonesia yang merayakan Idul Fitri, dengan ucapan selamat hari raya Idul Fitri, yang kedua, Mas Afad dan Mbak Tisa, benar pada hari pertama lebaran, sesuai dengan tradisi Ibu Megawati Sukarno Putri, itu senantiasa membuka open house secara terbatas di kediaman beliau di Tengku Umar 29 Jakarta Pusat. Kenapa saya sebut terbatas? Karena memang Ibu Megawati tidak pernah membuat pengumuman terbuka untuk mengundang masyarakat halayak ramai datang ke kediamannya. Tetapi siapapun yang datang bersilaturahmi dan untuk berlebaran dan saling maaf-memaafkan, Ibu Megawati selalu membuka pintu dan membuka tangan untuk bersalaman. Oleh karena itu, ketika Mas Tosan datang ke Tengku Umar untuk berlebaran, bersilaturahmi, saling maaf-memaafkan, Ibu Megawati juga menerima dengan tangan terbuka. Karena memang tradisi keagamaan dan adat istiadat yang Ibu Megawati anut, siapapun yang datang dengan niat yang tulus untuk meminta maaf, itu pasti dibukakan pintu. Sehingga pada waktu itu, kemarin maksud saya di hari pertama lebaran, Mas Rosan diterima dengan sangat baik, duduk satu meja bersama Ibu, bersama Mbak Puan, juga ada Mas Hasto di sana, juga ada Mas Azwaranas, ada dua menteri di sana, kalau tidak salah juga saya dapat info dari Pak Sekjen itu, Pak Arifin Tastrip juga ada di sana. Kebetulan pas Mas Rosan datang, saya baru saja kembali dari Tengku Umar pada waktu itu. Nah, itu membuktikan bahwa Ibu Megawati adalah tokoh bangsa, tokoh negarawan yang senantiasa terbuka, menjalin komunikasi dengan siapapun, sepanjang niatnya datang itu memang betul-betul dengan satu niat yang tulus untuk bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan. Begitu, Al-Fad. Nah, pertemuan bukan hanya satu kali kemarin yang kita lihat saja, ada pertemuan sebelumnya juga, kalau tidak salah ada dua kali pertemuan sudah. Nah, apakah bertemu dua kali ini ada maksud politik tertentu berbau rekonsiliasi ke depannya, Mas Capil Pres? Ya, saya kira tidak ada yang sifatnya politis ya. Mas Rosan sendiri maupun Ibu Mega meletakkan pertemuan itu dalam konteks lebaran, dalam konteks idul fitri. Jadi, betul-betul pertemuan yang bersifat kemanusiaan, bersifat hubungan antar dua anak bangsa, yang kebetulan Mas Rosan adalah selain sebelum sebagai ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, beliau juga adalah duta besar kita di Amerika Serikat. Sehingga banyak hal yang Mas Rosan ceritakan kepada Ibu Mega tentang pengalaman beliau pada saat menjadi duta besar di Amerika Serikat. Nah, mengenai kedatangan yang sempat dua kali, Tisa, kebetulan pada saat kedatangan Mas Rosan yang pertama itu, Ibu masih belum datang ke ruang penerimaan tamu di Tengku Umar 29. Beliau kan di rumah sebelah Tengku Umar 27. Jadi, karena Ibu belum datang ke ruang tamu, Mas Rosan ada jadwal harus bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, beliau pamit. Dan baru setelah Ibu ada di ruangan penerimaan tamu, baru Mas Rosan datang lagi. Jadi, tidak ada alasan-alasan politis apapun, sehingga beliau datang dua kali, kecuali alasan teknis ketika kunjungan yang pertama itu, Ibu belum ada di ruang penerimaan tamu, dan beliau memanfaatkan untuk ke tempat lain dulu, dan baru kemudian setelah itu beliau bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, itu pengakuan dari pihak PDIP dari Bang Amat Basara. Bagaimana dengan dari Gerindra? Bang Habibur Rahman, jika memang kemudian tidak ada pembahasan politik, hanya selaturahmi saja, kenapa Pak Rosan tidak memberikan keterangan pers setelah pertemuan? Langsung berjalan begitu. Apakah memang ini ada misi tertentu yang kemudian masih rahasia, yang masih dirahasiakan oleh Gerindra? Ya, kita kan politik kita, itu kan politik substansi ya. Memang kadang... Baik, Bang Habib. Halo, Bang Habib. Bang Habib. Baik, kita akan coba perbaiki ya komunikasi kami dengan Bang Habibur Rahman, tadi sudah sempat tersambung, tapi kemudian ada masalah teknis, kita akan coba nanti hubungi kembali Bang Habibur Rahman, saya ingin kembali ke Bang Amat Basara. Bang Basara, apakah kemudian... Baik, sepertinya sudah tersambung dengan Bang Habibur Rahman. Bang Habib, sudah tersambung lagi? Halo. Silahkan Bang Habib. Kedengaran Bang Habib, silahkan Bang Habib dilanjutkan. Ya, silahkan. Ya, namanya politik tentu kita kan melihat substansi. Kadang apa ada yang tersurat, tersirat, bahkan gestur. Nah, intinya sebenarnya dalam konteks komunikasi, ikhtiar kami membuka komunikasi dengan semua pihak termasuk ya, dengan teman-teman PDI Perjuangan dan Koalisi Paslon 3, tentu semangat ini yang kami tangkap mulai ada kesamaan frekuensi. Bukan mulai ada, kan memang selalu ada kesamaan frekuensi. Kita kontestasi biasa, tetapi pada dasarnya semua niatannya, cita-citanya adalah hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara ini. Kalau kata Pak Prabowo, udahlah. Kita ini semua hatinya merah putih gitu loh. Apalagi Pak Prabowo dengan Ibu Mega, praktis nggak ada hambatan ideologis, bahkan psikologis apapun untuk terus berkomunikasi, bahkan bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi ada tentu hal yang sama-sama kita hormati, mekanisme atau proses formal pemilu ini yang belum sepenuhnya tuntas, sekarang masih ada beberapa hari lagi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah itu, saya pikir, ya. Bang Habib, ini kan kalau kita mengingat pada peristiwa beberapa hari yang lalu, informasi yang beredar pada beberapa hari yang lalu, ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kita penasaran, apakah pertemuan tersebut akan segera berlangsung? Iya, kalau semangatnya, ya. Kami tangkap, ya, dari kedua belah pihak untuk pertemuan. Dalam hitungan hari, kan, akan ada putusan MK. Setelah itu, saya pikir, sangat mungkin, ya. akan ada peluang untuk bertemu kedua tokoh bangsa tersebut. Kan ini masih juga di bulan syawal, ya, bisa, ya. Bulan syawal itu memang sejarahnya bagi pemimpin-pemimpin bangsa seringkali menjadi momentum untuk rekonsiliasi, ya, ya. untuk membangun komunikasi yang baik antar sesama tokoh bangsa. Oke. Sepertinya sudah semakin... semakin jelas, nih, untuk kata-katanya. Sudah ada kata-kata rekonsiliasi, kesamaan frekuensi. Artinya akan mengajak PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Kalau saya mencermati dari apa yang disampaikan oleh pimpinan saya, Pak Prabowo Subian, sebaik di acara-acara eksternal, terutama juga, apalagi juga di acara-acara internal, tidak ada alergi, istilahnya. Tidak ada hambatan bagi kami untuk mengundang teman-teman PDIP perjuangan, bahkan bisa bergabung dalam pemerintahan yang akan datang. Saya nggak dalam kapasitas mendahului, ya. Tapi kalau saya baca gesturnya Pak Prabowo, gestur politiknya teman-teman Koalisi Indonesia Maju, nggak akan ada hambatan. Jadi kalau sudah ketemu, nanti setelah putusan MK, saya pikir kalau semangatnya rekonsiliasi kan secara logika yang cukup bagus itu yang adalah opsi ada di pemerintahan. Secara logika kan begitu. Tapi bukan berarti misalnya teman-teman di luar pemerintahan, kita nggak akan hormati. Kan itu kan harus resiprokal. Nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau teman-teman misalnya lebih nyaman di luar bagaimana banyak tokoh juga menyebutkan, ya. Kita tetap hormati. Dan kami yakin kualitas PDIP perjuangan, partai sebesar PDIP perjuangan, itu apakah di dalam pemerintahan, apakah di luar pemerintahan, sama-sama baik, gitu. Baik. Beliau-beliau ini kan elegan sekali, ya. Ketika di kekuasaan elegan, ketika di luar kekuasaan juga elegan. Jadi nggak ada yang dekat. Ini pilihannya adalah pilihan baik dengan baik, gitu ya. Oke. Nggak ada yang buruk di antara dua opsi kemungkinan. Kalau tahu di luar pemerintahan, kalau saya mengacu kepada Pak Hasto, PDIP perjuangan akan menjadi pihak di luar pemerintahan yang suportif terhadap hal-hal yang baik yang dilakukan pemerintah. Tetapi akan mengkritisi hal-hal yang kurang pas menurut mereka yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan ideal menurut saya. Bagus juga yang seperti ini, gitu. Tapi kalau memang berkenan di pemerintahan, ya nggak ada masalah. Kan kita lah yang berhak menciptakan model demokrasi kita sendiri. Mata orang kan harus imbang. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau menurut kami, Partai Gerindra nggak seperti itu. Demokrasi kita harus kita temukan formatnya sendiri. Baik.